Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masih mewabah menjelang Idul Adha 2022 ini tentu membuat masyarakat khawatir ketika menerima daging kurban anti Namun tak perlu cemas karena Dinas Pertanian dan Pangan atau Dinperpa Kota Pekalongan memberikan cara agar daging kurban tetap aman dikonsumsi meskipun ternak tersebut sempat positif PMK Kepala Dinperpa Kota Pekalongan melalui kabit peternakan dan kesehatan hewan Ilina Palupi mengatakan nasyarakat yang mendapat daging hewan ternak baik itu saat Idul Adha ataupun untuk konsumsi sehari-hari diminta langsung merebusnya Ilina mengingatkan bahwa daging yang diterima tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas ataupun dicuci dengan air karena virusnya bisa menyebar Daging yang diterima sebaiknya harus langsung direbus dengan air mendidih selama 30 menit untuk mematikan virus yang ada di dalamnya Menurutnya setelah daging itu direbus baru boleh diolah dan dimasak sesuai selera Kemudian untuk plastik pemungkus daging juga tidak boleh langsung dibuang karena virusnya bisa menyebar dan menular ke ternak melainkan harus lebih dulu dicuci bersih dengan sabun Dan setiap kali mendapat atau membeli daging sapi Dan pasar atau tidak membeli wajib dan sewa Jangan yang sewa disimpan cipta Api direbus dulu selama 30 menit Untuk momen itu latha Ilina mengungkapkan harapannya panitia kurban bisa merebus daging kurban terlebih dahulu sebelum membagikannya ke masyarakat terlebih untuk bagian jerawan Dengan langkah tersebut maka virus PMK yang ada di daging hewan ternak tidak terus menyebar dan menginfeksi ternak lain sehingga diharapkan dengan penanganan tepat wabah PMK bisa menghilang Gintana Agna, Batik TV, melaporkan